Halo selamat malam Pemirsa, kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV dalam monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Pemirsa lima hari menuju Hari Raya Idul Fitri, arus selalu lintas di Tol Cikampek masih ramai lancar. Meski begitu, pemudik nampak mulai meramaikan res area kilometer 57. Sementara itu, arus selalu lintas di gerbang Tol Kali Kangkung masih terpantau ramai lancar. Puncak arus mudik diprediksi terjadi di hari atau esok hari. Nah untuk informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV, Sarah Rohendi dari res area kilometer 57 dan Gali Saputra di gerbang Tol Kali Kangkung. Kita kerekan Sarah terlebih dahulu. Sarah, bagaimana situasi terkini di res area 57 dan apakah telah ada kepadatan pemudik terpantau di sana? Ya, Vera dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami, sejak pagi hingga malam ini memang untuk arus selalu lintas di Tol Jakarta Cikampek ini sudah mulai ramai lancar. Ini kalau kita bisa lihat pada malam hari ini memang untuk res area di kilometer 57 sudah terpantau mulai dipadati oleh pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman yang dimana mayoritas memang di kawasan di daerah Jawa. Kalau kita bisa lihat memang ini di hadapan Anda, di layar kaca Anda bisa terlihat bahwa sudah ada antrian kendaraan yang dimana mayoritas ini para pemudik menggunakan kendaraan pribadinya. Ini kalau bisa dilihat berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang hingga malam hari ini memang mayoritas untuk kendaraan roda 4 yang ada di res area kilometer 57 ini berasal dari plat B atau berada di kawasan Jabodetabek. Tadi kami melihat bahkan di sejumlah titik res area ini banyak pemudik yang melakukan istirahat sebentar sebelum melakukan perjalanan. Banyak juga yang menggelar tiker, karpet, makan bersama sanak saudara untuk beristirahat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kampung halaman. Kalau kita bisa lihat ini di res area kilometer 57 memang ada antrian kendaraan untuk keluar ke res area karena kalau kita lihat hingga saat ini sudah ada rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan dari pihak Kaukerlantas. Ini ada pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70. Ini nantinya bersifat situasional akan ada rekayasa lalu lintas lainnya. Tapi kalau kita bisa kabarkan, kita informasikan bahwa memang kalau untuk di res area kilometer 57 ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Mayoritas memang kendaraan roda 4 namun tak jarang banyak sekali pemudik yang melakukan perjalanan menuju kampung halaman ini dengan menggunakan bis ataupun dengan menggunakan jasa travel untuk ke kampung halamannya. Kalau kita bisa informasikan berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak jasa marga tercatat sebanyak 45 ribu lebih kendaraan yang telah melewati gate gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke arah Palimanan. Dan angka ini akan terus meningkat pastinya mengingat bahwa puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu hingga Minggu nanti yang dimana dari pihak kepolisian juga nanti akan memperlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari one way hingga pemberlakuan ganjil genap. Demikian laporan dari res area kilometer 57. Nikmati semangat perjalananmu. Baik, dari kawasan tol Cikampek kita beralih ke rekan gali-gali. Seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sejauh ini? Ya, selamat malam Ferrari yang juga bisa memasuki lima hari, jelang hari Raya Idul Fitri. Bisa kami laporkan bahwa situasi lalu lintas, libur lebaran tahun 2024 di gerbang tol Kali Kangkung sejauh ini masih terpantau lancar. Dan jika kami amati kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah ini juga lancar, begitu juga dengan kendaraan yang melintas dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini juga terpantau lancar. Dan memang sejauh ini kendaraan yang melintas ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan memang berbeda jika dibandingkan dengan kemarin bahwa saat ini kendaraan yang melintas ini sudah didominasi kendaraan pribadi, kemudian dosa angkutan umum termasuk tidak ada lagi truk sumbu tiga yang melintas karena mulai hari ini, atau lebih tepatnya sejak pukul 9 pagi tadi, kebijakan terkait pembatasan operasional untuk kendaraan sumbu tiga ini sudah diberlakukan. Dan rencananya ini akan berlaku hingga tanggal 16 April nanti. Dan selain itu perlu kami informasikan bahwa saat ini rekayasa lalu lintas atau one way ini belum berlaku hingga kilometer 414 atas gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang untuk jadwal one way ini sedianya dilakukan pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, namun karena mengingat jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol ini belum mencapai sekitar 8.000 unit kendaraan setiap jamnya, maka dari itu masih diundur untuk pemberlakuan one way ini dan kemungkinan akan berlaku sebentar lagi dan akan dimulai dengan sterilisasi, kemudian akan dilakukan rekayasa lalu lintas atau one way dimulai dari kilometer 72 hingga kilometer 414 atau di gerbang tol Kali Kangkung. Dan selain itu juga berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kemungkinan one way ini nanti juga bisa berlaku hingga setelah gerbang tol Kali Kangkung, atau lebih tepatnya hingga kilometer 442 di gerbang tol Bawen, kemudian bisa juga sampai ke kilometer 459, namun begitu untuk one way lokal dari kilometer 414 ini akan berlaku jika nantinya dilihat jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini mencapai angka 4.000 unit kendaraan lebih dalam 3 jam berturut-turut. Dan selain itu juga berdasarkan amatan kami ini juga rangkaian strategi juga telah disiapkan oleh stakeholder terkait termasuk pengelola jalan tol dan khusus untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini memang saat ini baru dibuka sebanyak 8 gardu tol untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan nantinya jika ada kepadatan lalu lintas yang terlihat di gerbang tol Kali Kangkung ini nanti akan ditambah lagi sebanyak 2 gardu sehingga untuk gardu tol yang dibuka dari arah Jakarta menuju ke Semarang atau Jawa Tengah ini menjadi 10 gardu. Dan selain itu juga disediakan gardu miring atau gardu statelit sebanyak 7 gardu. Selain itu juga ada 20 mobile reader yang akan disiagakan oleh pengelola jalan tol sehingga nanti jika terjadi kepadatan di depan gerbang tol Kali Kangkung ini para pedugas ini bisa menjemput bola untuk melakukan tapping bagi pengguna jalan yang sedang berantre di depan gerbang tol Kali Kangkung ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung kembali ke studio Vera. Baik terima kasih rekan Gali dan sebelumnya ada rekan Sarah selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.